Akibat kekurangan biaya, Alina Safiga yang berumur 1,5 tahun hingga kini masih belum bisa untuk dioperasi. Anak dari Wiwi Anissa dan Gustoni sejak dari lahir mengalami kelainan kelamin yang sangat langka secara medis. Akibat kekurangan biaya, Alina Safiga yang berumur 1,5 tahun hingga kini masih belum bisa untuk dioperasi. Anak dari pasangan Wiwi Anissa dan Gustoni sejak dari lahir mengalami kelainan kelamin yang sangat langka secara medis. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di kawasan Taruko, Kelurahan Ikuakoto di Balai, Kecamatan Payekumbu Utara. Sampai saat ini Alina belum bisa dioperasi karena biaya operasi yang sangat mahal. Alina terlahir secara prematur dalam usia kandungan 8 bulan. Dilihat sekilas Alina mungkin tidak mempunyai kelainan. Tetapi serangan penyakit akibat kejala ini terus berdatangan karena kelainan ini. Orang tua Alina Safiga, Wiwi Anissa dan Gustoni sangat berharap agar Alina bisa secepatnya dioperasi. Kini ia berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat dan donator dari para dermawan untuk kesembuhan Alina Safiga agar senyum manis Alina bisa terbentuk lagi. Dengan nomor rekening 0982719266 atas nama Bapak Seprianto. Bapak berubat terus. Bapak nak mau caranya. Bapak caranya mau awak bisa cari jalan yang terbaik. Pergi ke rumah sakit ini. Dibilang umur anak 14 tahun. Umur anak 13 tahun. Maka itu awak nyantai-nyantai. Semalam itu pergi berubat ini nak dia demam. Jadi terkecil sama ibu itu. Kenapa harus nunggu 14 tahun, 13 tahun itu. Sekarang saja. Kan dia punya anu tadi kan. Iya bu. Ayahnya mana tadi. Tidak bawa ayah. Kalau bisa sekarang kita putuskan. Itu kasih. Pulanglah kita dulu. Maka itu dikasih surat ini. Besok minta suat rujukan. Bapak-bapak nanti ibu langsung ke sini. Kita urus kata kita susul. Jaman nanti dia sakit.